Intro Sejumlah tempat karaoke, ekslokalisasi dan tempat berkumpulnya kerumunan massa di Razia Petugas Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Nganjuk, Kamis 19 Maret 2020. Alun-alun Nganjuk yang biasanya digunakan tempat nongkrong anak muda terlihat begitu sepi. Petugas tidak menemukan kerumunan massa karena tempat tersebut sudah ditutup untuk pengunjung. Begitu pula tempat karaoke yang berada di Jalan Raya Surabaya Madiun yang juga nampak sepi bahkan tutup. Ekslokalisasi Ngguyangan merupakan lokasi kedua yang disidak petugas. Namun tempat tersebut juga nampak sepi. Di sisi lain, petugas berhasil mengamankan delapan orang yang terdiri dari lima orang laki-laki yang ditemani tiga orang wanita sedang minum minuman keras di terminal truk. Delapan orang tersebut kini telah diamankan petugas ke kantor Satpol PP. Petugas kembali menyisir tempat ekslokalisasi kandangan. Dua PSK yang sedang manggal menunggu pelanggan dan pemilik rumah berhasil diamankan. Termasuk juga menyisir pinggir sungai berantas yang menjadi tempat manggal banci-banci. Abdul Wakit selakukah Satpol PP ngajuk mengatakan razia kali ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi bupati. Semua tempat hiburan harus tutup guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Apabila ada yang masih buka dan beroperasi, maka akan ditutup paksa dan akan dicabut izinnya. Kita mengadakan operasi di 10 titik yang ada di Kota Nganjuk. Di antaranya ekslokalisasi huyangan, kemudian morobau. Dan di morobau kita bisa ada eksekusi delapan orang. Jadi empat pasang, empat laki-laki dan empat perempuan. Jadi ada delapan, kemudian kita teruskan ke ekslokalisasi kandangan ada tiga orang. Jadi jumlah seluruhnya, malam ini ada 11 orang yang sekarang ini sedang didadakan pembinaan di kantor Satpol PP. Sampai kapan dan akan dilakukan? Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai tanggal 31. Selain itu, kami juga mengadakan operasi di tempat-tempat karaoke. Jadi mulai dari wilayah barat sampai ke wilayah Ketosono. Alhamdulillah, dengan adanya kemarin kami juga mengirim surat kepada pemilik karaoke untuk ditutup. Dan sampai saat ini pada saat kita mengadakan operasi, semua cafe ditutup. Yang diamankan lagi minum, jadi minum-minuman keras. Jadi nanti akan kami, besok pagi kami undang dari dinas kesehatan. Mungkin nanti barangkali, karena sekarang ini juga sedang banyak yang kena HIV. Selain itu, kami juga akan koordinasi dengan BNN, narkoba. Barangkali nanti pada saat minuman ada orang ini yang kena narkoba. Untuk yang diamankan, rencananya mau dikemanakan? Untuk yang diamankan, sementara kami tahan di Satpol PP, bisa kami koordinasikan dengan jenis sosial. Untuk pengusaha tempat-tempat hiburan yang tidak mengindahkan, kejaran dari atau surat perintah bupati, nanti akan kami tindak tegas. Langsung kami akan tutup. Sambil menunggu hasil koordinasi dengan dinas terkait, 11 orang yang terjaring Razia akan diinapkan di kantor Satpol PP Nganjuk. Rencananya, Razia ini akan terus digelar setiap hari hingga tanggal 31 Maret 2020. Dari Nganjuk, Siti Nirkhalifah melaporkan.